Halo ko friends, pada soal kali ini dikatakan taksirlah selisih dari bilangan-bilangan di bawah ini dengan pembulatan ke puluhan terdekat. Bandingkan hasilnya dengan hasil pengurangan sebenarnya. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng pasti mudah. Kalau begitu kita perhatikan dulu contohnya ya ko friends, misalnya ada soal seperti ini. 345 pembulatan ke puluhan terdekatnya adalah 340, kalau 125 hasil pembulatan ke puluhan terdekatnya itu adalah 130. Nah hasil pengurangan sebenarnya itu adalah 218, sedangkan untuk hasil dari taksirannya itu pengurangannya adalah 210. Kita lihat ya ko friends, kemudian kita bandingkan hasilnya dengan hasil pengurangan sebenarnya. 218 itu lebih dari 210, seperti itu ya ko friends. Kalau begitu pertama-tama ko friends harus tahu cara pembulatan ke puluhan terdekat. Kita akan ningkari nanti angka puluhannya ya, kemudian lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, di mana angka puluhannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika angka sesudahnya sama dengan atau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, di mana angka puluhannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Kita coba soal yang A ya, kita bulatkan dulu bilangan 797 ini ke puluhan terdekat. Kita lingkari angka puluhannya adalah 9, angka sesudahnya adalah 7. Karena 7 itu lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas ya ko friends. Berarti nanti angka puluhannya ditambah 1, 9 ditambah 1 hasilnya 10 ya. Berarti nanti di sini angka ratusannya ditambah 1, 7 ditambah 1 nanti hasilnya 8. Lalu jangan lupa semua angka sesudahnya menjadi 0, sehingga hasil pembulatannya menjadi 800. Seperti itu ya ko friends, kemudian kita bulatkan juga bilangan 245 ke puluhan terdekat. Kita lingkari angka puluhannya adalah 4, angka sesudahnya adalah 5. Karena sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Berarti nanti angka puluhannya ditambah 1, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Lalu jangan lupa semua angka sesudahnya menjadi 0, sehingga hasil pembulatannya menjadi 250. Nah sekarang kita hitung dulu yuk operasi pengurangan dari yang sebelumnya ya ko friends. Nah perhatikan dari hasil pengurangan sebenarnya itu, 797 dikurangi 245 itu hasilnya 552. Nah kalau setelah kita taksirkan ko friends, hasil pengurangannya itu adalah 550. Nah perhatikan baik-baik ya, tanda seperti ini dibaca kurang dari, tanda seperti ini dibaca lebih dari, dan tanda seperti ini dibaca sama dengan. Berarti tanda yang paling tepat itu yang seperti apa ko friends? Betul lebih dari ya, karena itu artinya 552 itu lebih dari 550. Bagaimana ko friends? Mudah kan? Nah nanti untuk mengerjakan soal yang B caranya juga sama ya. Seperti kita mengerjakan soal yang A. Nah soal yang B berarti kita bulatkan dulu bilangan 635. Jika ko friends hitung hasil pembulatannya adalah 640. Kemudian kita hitung hasil pembulatan dari 478. Hasilnya adalah 480. Maka kita hitung dulu hasil pengurangan sebenarnya ya, 635 dikurangi 478 itu hasilnya adalah 157. Sedangkan jika kita hitung hasil pengurangannya setelah kita bulatkan itu adalah 160. Maka tanda yang paling tepat itu apa ko friends? Betul kurang dari ya, karena itu artinya 157 ini kurang dari 160. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ko friends. 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 Semangat belajarnya ko friends.